Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel pangeran kesiangan Kali ini saya ingin Menunjukkan Bagaimana caranya Menggulung Traposilator Untuk memancar 80 meteran Karena disini L1 L1 Osilator SW Jadi Dimana kita akan mendapatkan osilator SW1 Sepertinya susah kita untuk mendapatkan osilator SW1 ini Jadi kita akan menggulung sendiri Berapa lilit Itu akan menentukan Posisi frekuensi Radio Dan untuk Traposilator ini Menentukan sekali Memancar atau tidaknya osilator ini Karena kalau menggulungnya salah Tidak akan ada signal di radio Jadi poin pertama yang harus diperhatikan ada di Di L1 Oke kita langsung saja Yang Diperlukan Kawat E-mail Ini saya gunakan Kawat E-mail bekas motor PCD atau DPD Oke kita ulur dulu Ini nanti saat Menjoin di kaki kokernya Tidak usah dikrik Langsung kita sordel saja Dia akan Terkelupas E-mailnya Karena ini E-mailnya Kecil Jadi di sordel pun Sudah cukup Terkelupas dia Karena Tipis da-emailnya Beda dengan E-mail yang ukurannya Lebih besar itu harus dikrik Dan ini Kokernya Untuk menentukan kaki ground Untuk menentukan kaki ground Tergantung kita menggunakan PCB nya PCB Yang ini Atau kita membuat Sendiri PCB nya Di kaki tiga Terserah Untuk menentukan posisi ground Kaki yang ini Atau yang ini Ya pinggir yang ini Atau pinggir yang ini Oke Sekarang Saya tentukan Misalnya kaki ground Kaki yang ini Langsung di Lilitkan saja Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke delapan Langsung kita Menuju ke Kaki tengah Tidak Buka Kaki tengah Tidak usah dikrik Langsung kita Gubatkan saja Sekitar Tiga kali Atau empat kali Supaya nanti Di saat penyawar jalan Lebih Kena timahnya Lebih menyatu Oke langsung kita Lilit ke Kaki pinggir Dari tengah ke pinggir Ini satu lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas Sembilan belas Dua puluh Dua satu Dua 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 tiga Dua empat Dua lima Dua enam Dua tujuh Dua lapan Dua sembilan Tiga puluh Diga satu Tiga dua Oke tiga dua Langsung kita Lilitkan di kaki pinggir Setelah itu Kita putus Ini adalah bagian primer Yang kita lilit ini tadi Di bagian primer Selanjutnya Kita lilit di bagian sekunder Untuk di bagian primer ini Di lilit rapi pun Tidak masalah Tapi masalahnya Gulungan Banyak Jadi Tidak memungkinkan Gulung Sebagus Jadi ketidak menumpuk Tidak memungkinkan Jadi Ditumpuk saja Betul Untuk lilitan primer ini Tidak menumpuk Dia Gak apa-apa Bagus Dari ujung bawah Sampai ke ujung atas Oke sekarang Bagian sekunder Untuk bagian sekunder ini Kaki Menentukan Kaki ini Atau kaki ini Tidak masalah Jadi kaki ini saja Langsung kita Gubatkan Dan untuk Sekunder ini Yang terpenting Adalah Jangan Dililit Sebagus mungkin Jadi Misalnya ini Dari Ini adalah Lilitan Primer Kita akan Melilit Sekunder Di sini Di atas Lilitan Primer Itu adalah Hal Yang sangat Salah Apabila Dililit Di atas Lilitan Primer Dia tidak Dia tidak Tidak akan Timbul Signal Dia akan Loss Signal Tidak ada Di radio Terkosong Jadi Untuk Lilitan Sekunder Harus Dililit Di atas Lilitan Primer Langsung Langsung Kita Lilit Di Tumpuk Poin Yang terpenting Lilitan Sekunder Harus Dililit Di atas Lilitan Primer Oke Kita Lilit Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Oke Langsung Kita Gue Bantai Kaki Langsung Kita Putus Nah Setelah Itu Baru Kita Sordel Setelah Disorder Baru Kita Ukur Dari Kaki Ini Ke Kaki Ini Dia Nyambung Tidak Dan Dari Kaki Ini Ke Kaki Ini Nyambung Tidak Dan Dari Kaki Ini Harus Tidak Nyambung Dan Kaki Ini Kaki Ini Di Diukur Harus Nyambung Semua Ke Tiga Kaki Oke Langsung Kita Sorder Tidak Tidak Terima kasih telah menonton! Oke, selanjutnya sisa kaki atau sisa email yang disini harus dimasihkan, harus dipotong. Lanjutlah kita ukur menggunakan suara saja. Ya kalau menyambung seperti ini. Kita bagian primer. Bikin primer kita ukur. Kalau misalnya tidak menyambung, kita akan sordel ulang. Oke, ini sudah disordel ulang. Kita coba ukur. Oke, sudah menyambung. Primernya sudah oke. Dari primer sekunder. Sekunder. Tidak menyambung. Oke. Sekarang sekunder. Oke, sudah menyambung. Ini selator sudah bisa digunakan. Jadi ini adalah poin penting di saat perakitan pemancar 80 meteran atau di frekensi di 4 MHz. Mudah-mudahan bisa membantu untuk rekan-rekan yang baru belajar merakit pemancar radio. Mungkin mengalami kegagalan. Barangkali di sini cara menggulung oscilator yang salah. Mudah-mudahan bisa membantu untuk rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yang sudah subscribe, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Yang belum, harap mendukung channel saya dengan cara menghitamkan subscribe yang masih merah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.